Berikut ini merupakan hasil pertandingan pegadaian Liga 2 Indonesia 2023 hari ini Beserta kelas main top score dan top asis serta jadwal selanjutnya Liga 2 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil pegadaian Liga 2 Indonesia 2023 hari ini Minggu tanggal 17 Desember 2023 Pertandingan antara Deltras FC vs Persijab Jepara Berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Deltras FC Pertandingan antara Gresic United vs PSC Celacap Berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Gresic United Pertandingan antara Persela Lamongan vs Persipapati Berakhir dengan skor 1-3 untuk kemenangan Persipapati Pertandingan antara PSK Cimahi vs Perserang-Serang Berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Perserang-Serang Pertandingan antara Sarasemut FC vs PSPS Riau Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1-sama Pertandingan antara Semen Parang FC vs Persiraja Banda Aceh Berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Semen Parang FC Pertandingan antara Sewijaya FC vs PSMS Medan Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2-sama Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi Jangan lupa pakai Brimo Karena sepak bola olahraganya Brimo Mobile Bankingnya Brimo, berikan semangatmu Berikut daftar top skor sementara Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 Di pengkak pertama ada Enwoke dari Semen Parang FC Dengan torehan 12 gol Dan di pengkak kedua ada Aleksandro dari PSBS Biak Dengan torehan 10 gol Berikut daftar top asis sementara Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 Di pengkak pertama ada Rival Dibawo Dari Sewijaya FC dengan torehan 5 asis Dan di pengkak kedua ada Gustur Cahyo Dari Persipak Pati dengan torehan 5 asis Berikut daftar kelas sementara Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 Untuk grup A di pengkak pertama ada Semen Parang FC Dengan torehan 27 poin Di pengkak kedua ada Persiraja Banda Aceh Dengan torehan 21 poin Di pengkak ketiga ada PSMS Medan Dengan torehan 17 poin Di pengkak keempat ada Sriwijaya FC Dengan torehan 14 poin Dan di pengkak kelima ada PSPS Riau Dengan torehan 12 poin Selanjutnya untuk grup B di pengkak pertama Ada FC Bekasi City dengan torehan 23 poin Di pengkak kedua ada Malut United Dengan torehan 22 poin Di pengkak ketiga ada PSM Yogyakarta dengan torehan 20 poin Di pengkak keempat ada Nusantara United dengan torehan 16 poin Dan di pengkak kelima ada Perserang Serang dengan torehan 15 poin Lalu untuk grup C di pengkak pertama ada Persela Lamongan dengan torehan 26 poin Di pengkak kedua ada Gresik United dengan torehan 19 poin Di pengkak ketiga ada Deltras FC dengan torehan 19 poin Di pengkak keempat ada Persijab Jepara dengan torehan 14 poin Dan di pengkak kelima ada PSC Cilacap dengan torehan 13 poin Dan yang terakhir untuk grup D di pengkak pertama ada PSB Sbiak dengan torehan 26 poin Di pengkak kedua ada Persewar Waropen dengan torehan 20 poin Di pengkak ketiga ada Persipal Palu dengan torehan 18 poin Di pengkak keempat ada Persipura Jepura dengan torehan 14 poin Dan di pengkak kelima ada Sulut United dengan torehan 14 poin Berikut contoh pertandingan selanjutnya Pegadaian Liga 2 Indonesia 2023-2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!